Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan kembali lagi ke pembahasan kita Dimana kali ini dari tim Ratu Adil Sukses memberikan suatu penerangan Dimana kali ini saya mau membahas mengenai ciri-ciri dia suka sama kamu diam-diam Ciri-ciri seseorang menyukai kamu secara diam-diam Mungkin karena dia gengsi atau mungkin karena dia minder Atau hal-hal yang lain Jadi ada pun ciri-ciri orang yang memang dia menyukai kamu secara diam-diam Dimana di jaman saat ini merupakan jaman kebebasan emosional Jaman kebebasan memilih pasangan Sudah tidak zamannya lagi untuk dijodohkan Jaman-jaman saat ini kita masing-masing, kamu masing-masing Bebas memilih pendamping hidupmu Suka-suka hatimu mencari orang yang mendampingi hidupmu Dimana ada pun ciri-ciri yang menunjukkan seseorang diam-diam mencintaimu Diam-diam menyukaimu Ada loh ciri-cirinya Mau tahu? Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Terlebih dahulu channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dimana ada 10 ciri-ciri yang dibahas dalam video ini Mengenai orang yang diam-diam dia menyukaimu Diam-diam dia mencintaimu Ciri-ciri yang pertama yaitu curi-curi pandang Kayak dia itu gimana ya Kayak dia itu mencuri-curi pandang Jadi kayak Ingin diperhatikan gitu Kayak curi-curi pandangan gitu Lalu yang kedua Dia selalu tersenyum padamu Dia itu kayak murah senyum padamu Beda perlakuan senyum dia kepada orang lain Ketika dia memperlakukan orang lain Dia itu gak suka terlalu senyum kepada orang lain Tetapi bila mana dia denganmu Dia itu memang selalu senyum denganmu Mengungkapkan perasaan hati dia melalui senyuman dia Lalu yang ketiga Dia selalu memberikan perhatian yang berlebihan Kan zaman sekarang Kalau orang perhatian dengan orang lain Itu hal yang biasa Tapi yang namanya perhatian Itu ada batasannya Tapi khusus orang-orang yang diam-diam Menyukai kamu Dia itu memberikan Perhatian yang berlebihan Kayak dia Dia itu kayak nanyain kamu Udah makan apa belum? Udah ibadah apa belum? Udah pondok daud apa belum? Udah komsel apa belum? Udah mandi apa belum? Kayak dia itu perhatian Dia itu memberikan suatu Perhatian yang berlebihan Yang namanya sesama teman Kalau perhatian ya Biasa-biasa aja ya Baru ngapain Ngepongin ini Kayak biasa Tapi kalau orang itu suka padamu Perhatiannya itu berlebihan Lalu yang keempat Dia itu suka menceritakan Hal-hal pribadinya sendiri Kepada kamu Seakan-akan dia itu Percaya Percaya sama kamu Jadi dia menceritain Aku itu Contohnya ya Aku itu Orangnya suka Coklat Aku suka Bunga Aku Orangnya itu Nggak suka sama Yang Terlalu berminyak banget Atau gini-gini-gini Seakan-akan itu Hal-hal pribadinya Diceritakan kepadamu Seakan-akan dia itu Sudah sangat percaya padamu Lalu yang kelima Dia itu suka menanyakan Hal-hal yang bersifat Personal Hal-hal yang bersifat Pribadi Contohnya Dia baru ketemu kamu Dia bilang Kamu udah punya pacar Apa belum Kamu udah punya Tunangan Apa belum Hah Tunangan Pacar Kok dia nanyain aku Seperti itu Dia itu suka Menanyakan hal-hal yang Sifatnya itu pribadi Lalu tanya gini Kamu itu kira-kira Suka Orang yang seperti apa Gitu Kalau kamu perempuan Biasanya gini Kamu itu suka Laki-laki yang Seperti apa Gitu Kayak Dia itu menanyakan Sesuatu yang Sifatnya itu Pribadi Yang ke-enam Dia itu suka Memperhatikanmu Jarak jauh Kamu ngerasa enggak Pernah ngerasa enggak Seumpamanya Kamu ada di keramean Kamu itu merasakan Ada sosok yang Ngeliatin kamu Dia itu Ngeliatin kamu Waktu kamu menoleh Ngeliat dia Dia itu seakan-akan Nggak liat kamu Seakan-akan cuek Nggak liat kamu Nanti kalau kamu udah sibuk Dengan kesibukanmu Dia ngeliatin kamu Gitu Pernah enggak Nanti kamu noleh lagi Kamu noleh lagi Dia lihat yang lain Dia ngeliatin tempat lain Tapi nanti kalau Kamu udah enggak noleh Kamu fokus lagi Kepada kegiatanmu Dia lihat kamu lagi Gitu Jadi kayak Lihat kamu Kamu nengok Dia Anu cuek Lalu Lihat kamu lagi Kamu nengok Dia cuek Gitu kayak Dia itu memperhatikanmu Diam-diam Hanya saja mungkin Ada sesuatu Yang menyebabkan dia Nggak bisa mengungkapkan Secara langsung Melalui tutur kata Lalu yang ketujuh Dia itu Meresponmu dengan cepat Dia itu kayak Memberikan tanggapan kamu Memberikan suatu Respon kepada kamu Itu cepat Nggak lama-lama Dia nggak mau Mengecewakan kamu Dan lalu Yang kedelapan Dia itu sering Menyapa kamu Menyapa kamu Suka seliwar-seliwar Di hidupmu Dia itu kayak Ingin masuk ke dalam hidupmu Gitu Kayak Dia itu sering Sliwar-seliwar datang Di hidupmu Bahkan Dia sering ada Di sisimu Dia itu sering Ada di hidupmu Dia itu Orang yang menyukai kamu Biasanya yang kesembilan Dia itu Menunjukkan Usaha dia Untuk mendapatkan kamu Jadi orang Yang diam-diam Menyukai kamu Dia itu Menunjukkan Dia itu memiliki Usaha yang Benar-benar serius Untuk mendapatkan kamu Terkadang usaha itu Diperlihatkan Kepada kamu Supaya kamu tahu Kalau dia Diam-diam Suka Sama kamu Contoh-contoh Seumpamanya Agama kamu Kristen Seumpama Dia orang Islam Dia itu Raji ibadah Tapi cuma Dia ingin mendapatkan kamu Karena dia cinta Sama kamu Dia Seakan-seakan Kayak orang Kristen Nanti kamu tanya Dia Loh Kamu agamanya apa Dia yang jawab Kristen Dia yang jawab Kristen Padahal itu Kamu tahu Dia itu Jum'atan Dia itu Sholat Dia itu Ibadahnya Ibadah orang Muslim Tapi ketika Dia ada di dekat kamu Kamu tanya dia Agama kamu apa Dia bangga Menjawab bahwasanya Agama dia itu Kristen Sebagai bentuk Usaha dia Bahwasanya dia itu Diam-diam Suka Sama kamu Dia itu Diam-diam Dia itu Ingin masuk Kedalam kehidupan Kamu Ingin Mengetahui Jati dirimu Yang sebenarnya Hanya saja Dia Mungkin Gengsi Atau malu Untuk mengungkapkan Lalu Tutur kata Lalu Yang ke Sepuluh Dia itu Akan membuat Kamu Merasa Nyaman Kalau Kamu Wanita Wanita itu Biasanya Mencari Seorang Laki-laki Yang Bisa Membuat Dia Nyaman Sama Seorang Laki-laki Juga Gitu Seorang Laki-laki Itu Akan Mencari Wanita Yang Bisa Membuat Dia Merasa Nyaman Yang Namanya Nyaman Dia itu Tenang Seakan-akan Kalau Dekat Dia itu Rasanya Nyaman Enak Gitu Dan Laki-laki Itu Gak Suka Dengan Wanita Yang Terlalu Cerewet Kayak Kuntilana Sama Kalau Khusus Aku Sendiri Aku Paling Gak Suka Sama Cowok Sama Orang Sama Laki-laki Yang Cerewet Cerewet Berlebihan Cerewet Karena Pusing Adepi Laki-laki Cerewet Sama Aku Juga Gak Suka Wanita Yang Terlalu Cerewet Berlebihan Kayak Kuntilana Karena Terlalu Rewel Terlalu Ribet Aku Juga Gak Suka Sama Orang Yang Suka Membanggakan Dirinya Sendiri Kayak Gini Wah Aku Dulu Seperti Ini Wah Aku Dulu Seperti Ini Aku Bisa Seperti Ini Aku Bisa Beli Ini Bisa Beli Itu Kayak Membanggakan Dirinya Sendiri Itu Aku Gak Suka Untuk Apa Dia Membanggakan Dirinya Sendiri Apalagi Kalau Dia Masih Menopang Orang Tua Dia Pakai Motor Motornya Orang Tua Dia Pakai Mobil Mobilnya Orang Tua Dia Kuliah Kuliah Dari Orang Tua Uang Orang Tua Dia Bisa Beli Jajan Beli Makan Itu Pakai Uang Orang Tua Itu Namanya Bila Itu Namanya Masih Mentir Kamu Masih Anak Anak Kalau Kamu Sudah Dewasa Kamu Gak Akan Ngemis Ngemis Sama Orang Tua Kamu Gak Akan Meminta Minta Kepada Orang Tua Tapi Kamu Akan Mengasih Orang Tua Kamu Akan Memberi Kepada Orang Tua Itu Baru Namanya Kamu Dewasa Dan Saya Lebih Suka Kepada Orang Yang Sifatnya Dewasa Kalaupun Dia Masih Menopang Sama Orang Tua Dia Masih Meminta Minta Kepada Orang Tua Tapi Dia Sudah Memiliki Kedewasaan Secara Sifat Kedewasaan Secara Fisik Kedewasaan Secara Rohani Itu Jauh Lebih Bagus Jangan Lupa Selalu Ikuti Terus Jejak Langkah Channel Ini Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Ini